Produsen pesawat Boeing telah mengakui salah atas kecelakaan yang terjadi pada sejumlah penerbang, salah satunya kecelakaan Lion Air JT-610. Atas peristiwa kecelakaan itu, Boeing akan memberikan ganti rugi sebesar 8,1 triliun rupiah kepada keluarga dari 346 orang yang meninggal. Kendati demikian, Boeing mengklaim akan terus bekerjasama dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait di Indonesia. Bagi Boeing, Indonesia memiliki sejarah dan hubungan yang kuat, mengingat perusahaan penerbangan itu telah bekerjasama selama 75 tahun. Kami akan terus bekerjasama dengan pemasok dan industri Indonesia, lembaga pemerintah, dan universitas untuk memberikan landasan bagi pertumbuhan industri yang tangguh dan berjangka panjang dengan fokus pada keselamatan dan kualitas terbaik. Keterangan resmi Boeing. Atas hal itu, pemerintah Indonesia menyatakan akan mencermati dengan serius pengakuan kesalahan Boeing dalam kecelakaan Lion Air JT-610. Kementerian Perhubungan juga menyatakan kedepannya akan terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pesawat-pesawat yang ada di Indonesia. Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing. Hal ini sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat. Juru bicara Kemenhub Adhita Irawati. Dirinya juga meminta agar Boeing cepat melakukan upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Terlebih, ada sejumlah insiden yang terus terjadi. Karena itu, upaya mengembalikan kepercayaan publik juga harus ditingkatkan bersamaan peningkatan keselamatan penerbangan. Terima kasih telah menonton!